Nia Ramadhani dilarikan ke UGD Gegara Cantengan. Nia Ramadhani ternyata cantengan sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana tidak, Nia Ramadhani mendadak dilarikan ke rumah sakit Gegara Cantengan. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram Lambegosip, Jumat, 8 Maret 2024. Pada video tersebut, Nia Ramadhani memboyong sang mener hingga asisten dan beberapa orang lainnya ke rumah sakit. Istri Ardi Bakri tampak panik usai kukunya mau lepas. Ketika tiba di unit gawat darurat rumah sakit, Nia Ramadhani segera duduk di tempat tidur dan menunjukkan kukunya. Ibu dari tiga anak ini terlihat cemas dan terkejut ketika perawat menginformasikan bahwa kuku yang terkena cantengan tersebut harus diangkat. Ini gimana? Berarti nanti enggak ada kukunya dong? Tanya Nia Ramadhani. Perawat berusaha meredakan kekhawatiran Nia Ramadhani dengan meyakinkannya bahwa kuku tersebut akan tumbuh kembali. Namun, Nia Ramadhani masih khawatir dan bertanya tentang proses pencabutan kuku. Melihat kepanikan Nia Ramadhani, teman-temannya tersenyum sambil merekam momen tersebut. Tetapi jika tidak diangkat, kondisi kuku tersebut dapat menyebabkan masalah lain di masa mendatang, seperti infeksi dan pembentukan nanah. Oleh karena itu, meskipun masih merasa takut, Nia memutuskan untuk kukunya diangkat. Sontak unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Gak lebay sih emang cantengan itu sakit banget dan sangat mengganggu aktivitas. Tulis akun Adelia Nur Cahyani 2. Kirain orang kaya gak bisa kena cantengan. Tulis akun MU Tiara 1. Sekarang aku sedang merasakan cantengan sakitnya ya Allah minta ampun. Tulis akun Lovely Putri 7 3 7 5. Terima kasih.